time to say good bye paesi keudamai vera tamesi takunte hadiso silivivro kunte partiro mungkin lebih kayak kita sebarang damai nih bos, say gol dong oh damai dawai oke what's up sobat PMI Solo dimanapun kalian berada kembali lagi dengan program kita yaitu Japri jagungan penting bareng PMI Solo jadi gini kita kedatangan seorang artis dan musisi yang cukup lama berkecimbung di bagian musik ya dunia musik pernah juga ikut indonesian rising star indonesian rising star itu kok digabung ya kak rising star aja oh rising star terus ini syuting ya syutingnya tempatnya Jakarta sama Solo sebenernya bukan syuting sih aku ngisi soundtracknya oh ngisi soundtracknya kita masuk ke dalam film yang berjudul air mata di ujung sajada air mata di ujung sajada di Februari ya mungkin Februari ya rilisnya rilisnya 7 September oh 7 September untuk lagunya udah rilis oh gitu dan saya udah denger sih suaranya emang gak ada asli jujur ini jujur gak ada obat emang kayak apotek tutup apotek tutup jadi inilah dia Mbak Fadila Intan yeay terima kasih banyak udah diundang kesini iya tadi udah muter-muter ya udah udah muter-muter tapi gak pusing kan kecil kok cuman tujuh kali paling simulasi toaf ya simulasi toaf gitu jadi sama temen-temen disini ingin tahu sih gimana track record atau perjalanan hidup dari mulai lahir terus satu tahun bisa jalan atau belum gitu oke sedetail itu ya iya dong ini ini selesai besok kamis kayaknya gitu jadi kan bagi temen-temen yang belum tahu kan bisa di spill di spill munggu oke jadi halo temen-temen perkenalkan aku Fadila Intan dan alhamdulillah sekarang pekerjaan aku sebagai penyanyi dan sebenernya ini karir sudah aku bangun dari kecil banget jadi emang aku tuh suka nyanyi karena emang dari keluarga itu memang seni banget gitu jadi dari kecil aku juga belajar balet nari balet terus habis itu main piano biola kayak gitu jadi memang dari keluarga tuh ngesupport banget anak-anaknya untuk di hal musik dia juga seni gitu cuman sayangnya waktu aku kecil itu aku termasuk orang yang dapat bakat nyanyinya tuh cuma 20% kak jadi ada kan oh iya kak kan ada kan yang misalnya emang dari kecil suaranya udah bagus gitu cuman pada waktu itu memang suara aku tuh sering banget fales terus tipis kayak gitu oh jadi sebagus itu sebagus itu 20% doang oh belum masih kecil coba maksudnya coba dari kecil 100% tambah latihan lagi melting terus habis itu cuman dikit dan kebetulan adik aku itu juga nyanyi juga cuman dia itu emang dari kecil itu bakatnya udah ada emang udah 80% tinggal dipoles dikit udah jadi penyanyi gitu jadi dari kecil kita sering banget ikut lomba-lomba ujian terus habis itu dari panggung ke panggung cuman waktu dulu kan kayaknya gender itu masih dikit ya jadi kayak kalau lomba nyanyi yaudah kamu harus nyanyi lagu yang diva kayak dan aku dipaksa untuk nyanyi kayak gitu cuman ternyata gak works nih waktu kecil jadi banyak banget orang itu yang membandingkan kayak Fadila Hinton tuh gak bisa nyanyi ya bahasa bagusan adiknya sih gitu-gitu untungnya dari pihak keluarga itu sangat-sangat adil dan tidak membandingkan aku sama adikku mereka sangat-sangat nge-support ayodillah pasti bisa gitu akhirnya ikut lomba-lomba dan sering banget kalah waktu kecil sering banget kalah malah yang menang tuh adikku oh iya jadi berdua itu kompetisi ya malah gak di luar ya tapi untungnya kita kompetisi dengan sehat sehat dan mama papa juga nge-support anaknya ayodillah pasti bisa kayak gitu terus habis itu akhirnya karena aku udah terlalu banyak dan terlalu sering dibandingkan akhirnya aku tuh kayak cari cara gimana caranya supaya aku tuh bisa keluar jalurnya bukan pop akhirnya akhirnya aku waktu SMP mulai belajar seriosa seriosa jadi seriosa itu genre yang agak klasik ya klasik serius ya betul yang bener-bener kita nyanyi harus based on party tour gak boleh lebih lambat gak boleh bikin variasi baru kayak bener-bener harus istilahnya textbook lah gitu nah ternyata works nih oh iya ternyata works mulai SMP SMA itu aku mulai menang-menang lomba tapi genre nya seriosa bukan pop bukan pop ya seriosa ya jadi tapi di keluarga sebelumnya itu ada yang genre nya sama gitu gak ada gak ada jadi kayak emang baru aku doang gitu iya 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 terus abis itu SMA terus ikut rising star itu dan bener-bener aku megang seriosa karena kalau aku nyanyi pop kayak ya udah pasti banyak banget di luar sana yang pop kan at least aku unik dulu nih beda dulu nih terus abis itu udah ternyata pos udah sampai sekarang udah 2023 kalau misalnya aku terus seriosa kayaknya susah deh kalau masuk industri musik gitu kan untuk di Indonesia ya akhirnya aku mulai tone down nih akhirnya aku mulai masukin pop juga tapi tetap ada seriosanya jadi mix gitu jadi itu ciri khasnya Fadila Intan gitu deh iya bener-bener kalau aku dengerin sih lebih ke seperti Melly Guslow gitu ya iya suka banget aku sama Teddy oh gitu tapi pernah pernah diajari sama selain keluarga gak? jadi kayak ditarik eh suaramu bagus ayo ikut aku dulu nanti kita polis bareng-bareng gitu kalau ditawarin gitu gak pernah sih karena memang kita yang approach gurunya dan memang aku tuh sering dan suka banget ikut masterclass jadi aku suka banget berguru dengan guru-guru yang banyak jadi makin banyak ilmu yang aku dapet gitu kak oh jadi keluar juga ya jadi ambil pengalaman disini terus iya apa namanya ambil contoh disana gitu sering ya? sering oh gitu terus terus abis itu? udah terus abis itu akhirnya aku mulai cover-cover nih kak setelah rising star itu sebenernya gak langsung booming karena dulu kan belum ada tiktok iya belum belum booming kan ya di sosial media akhirnya kayak aku reda rising star yaudah followers aku ya masih cuma 4 ribu kayak yaudah yang tau aku juga cuma keluarga gitu kan akhirnya kayaknya aku harus do something deh karena aku tinggal di Surabaya kak beda kalau teman-teman aku di Jakarta mungkin bakal banyak lebih bakal lebih banyak jobnya ya kalau di Surabaya ini kan kayak masih di area istilahnya daerah gitu kan kayaknya aku harus do something deh akhirnya pada waktu itu lagi jamannya cover kayak Feby Putri, Haniliya tapi yang nge-cover itu masih dikit akhirnya aku ngeliat kayaknya peluangku disini deh akhirnya aku mulai bikin konten di Youtube dan Alhamdulillah itulah yang bisa membawa aku mulai dikenal banyak orang dan ada salah satu cover aku lagunya Teh Melly Goose Low yang denting itu viewersnya udah 40 juta Alhamdulillah wah keren sih aku emang tapi kalau tak lihat gaya emang sama sih untuk kualitas suara dan sebagainya itu ya mirip Melly Goose Low amin ya Allah dari Mbak Melly Goose Low disini Mbak Fadila udah ngefans monggo aku udah pernah aku udah pernah jadi single pertama aku yang single pertama aku yang ciptain Teh Melly Goose Low oh gitu apa itu? judulnya Siapa Dia jadi lagunya memang diciptakan langsung oleh Teh Melly buat aku oh gitu karena lagu denting itu yang Alhamdulillah waktu itu lumayan viral terus abis itu aku menghubungi beliau untuk kerjasama untuk single pertama aku dan beliau setuju setuju ya oh berarti emang emang pernah dididik langsung ya iya kalau selain Melly siapa lagi single kedua aku dibikin sama Teh eh Kak Mita Lestari oh Kak Mita Lestari Kak Mita Lestari Kak Mita Lestari Kak Raguel sama Kak Andre oh gitu dan yang ketiga sama Kak Albert Kak Hendro yang untuk lagu Dawai ini lagu Dawai ini lagu Dawai tapi keren loh Dawai loh nanti boleh dispill boleh iya eh jadi di Solo udah berapa lama apa baru aja baru dua hari yang lalu sih dua hari yang lalu gitu tapi dari Surabaya atau dari Jakarta kemarin dari Jakarta karena abis promo-promo film terus abis itu langsung kesini ada acara di 17 Agustus kemarin di Seritex Arena terus abis itu kemarin promo radio dan hari ini promo radio terus abis itu kesini sama nanti malam promo di Solo wehehehe itu udah minum vitamin belum hehehehe padat sekali dari kemarin iya jadi di Solo berapa hari nanti cuman sampai besok doang sih ya besok kita balik ke Surabaya oh balik ke Surabaya beda tim ya sama apa dari Surabaya semua atau ada yang di Jakarta kita collab sih karena yang ingin tanya lagu Kalbert sama Kak Endro beliau dari Jakarta dan aku dari Surabaya jadi jadi ketemuan di Solo gitu ya iya 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 terus untuk keluarga sendiri gimana Mbak setelah Mbak Fadila itu ikut backing soundtrack gitu apa lagi gitu loh seneng banget sih pasti karena kan selama ini istilahnya kalau aku bikin konten itu kan kayak bakar duit ya bener otomatis kita bikin konten itu gak mungkin gratis gak mungkin gratis ya dan gak mungkin apa ya kayak yaudah cuman keluar segini keluar segitu duitnya pasti banyak banget jadi pas dapet rezeki ini tuh kayak wah kesempatan ya iya kesempatan gitu walaupun mungkin gak langsung balik modal tapi at least itu makin banyak orang yang tahu aku gitu emang gak bisa kan langsung kamu harus harus nonton emang prosesnya itu iya lama apa lagi Mbak Fadila dari kecil ya ngel thus iya iya ini ditekuni apapun talenta kamu agar bisa seperti Mbak Fadila dari kecil loh men gak langsung beli apa namanya instant gitu enggak kayak mee gitu enggak dan karena aku juga udah sangat-sangat-sangat-sangat sering menerima penolakan jadi sering juga dulu deja kerjasama oke kamu release lagu ini ya sama beberapa musisi terkenal tapi ternyata abis itu hilang abis itu ternyata kayak Fadhilah sorry ya lagunya gak jadi buat kamu itu udah sering banget jadi di saat lagu ini ditawarin ke aku aku pun gak langsung percaya kayak ini beneran gak sih soalnya kayak udah sering banget di PHP kan terus ternyata beneran tuh kayak oke Alhamdulillah akhirnya ada yang beneran tapi pernah mbak jadi kayak titik-titik terendah gitu sampai waduh gimana ini apakah saya harus menyerah gitu ada mbak pernah? pernah sih karena kan namanya juga musisi tapi tinggal di Surabaya dan proses aku tuh aku bisa bilang lumayan sangat-sangat panjang panjang banget jadi jatuh bangunnya tuh sering banget dan tahun lalu aku sampai nyoba untuk lomba di Amerika 4 kategori tapi kalah semua jadi pada tahun kemarin tuh menurut aku tahun dimana aku diuji banget karena aku coba Indonesian Idol gak masuk coba X Factor gak masuk juga terus coba lomba di Amerika udah kesana pake uang pribadi 4 kategori kalah semua terus di tahun kemarin tuh rasanya kayak banyak banget penolakan buat aku gitu terus udah sempet kayak capek deh kayaknya mau sampe kapan kayak gini aku bakar duit gitu istilahnya kan iya iya bener-bener kapan sih aku bisa kayak temen-temen aku yang lain gitu sering membandingkan diri sendiri juga sama yang lain tapi aku pingin kayaknya aku bisa tapi kapan ya gitu tapi ternyata Allah punya waktu yang tepat bener, iya pasti seternyata Alhamdulillah tahun ini kemarin aku abis lomba di Bali juga dan menang bawa piala 4 jadi kayak balas dendam dari tahun lalu 4 langsung diborong bawa pulang iya jadi ikut ketiga kategori dan Alhamdulillah menang juga di Grand Prix Round yang melawan semua genre dan Alhamdulillah bisa bawa pulang 4 piala jadi semua genre udah sekarang udah clean ya udah dibersihkan mau dipoles sebegitu lupa sebenernya gak semuanya banget cuman kemarin aku ikut pop terus seriosa sama adult kategori oh gitu terus habis itu Alhamdulillah menang terus sampai Surabaya di calling sama Kak Hendro yang menciptakan lagu ini mau gak ngisi soundtrack ya wow ini kayaknya kok balasan dari apa yang aku doain tahun lalu gitu jadi Alhamdulillah mungkin rezekinya lagi di tahun ini sampai luar negeri dicoba bayangkan kalian luar kabupaten aja pasti males sama gak saya terus gimana untuk support yang bisa dibagian ke temen-temen gitu ada mbak? kalau menurut aku coba aja sih dimana ada peluang coba aja karena di saat sekarang nih ya kan lumayan ngangkat lagunya terus banyak orang-orang di TikTok komen kok gak pernah ikut Indonesian Idol sih kok gak pernah ikut X Factor gitu cuman kan kalau mereka nanya gitu aku udah bisa jawab aku udah pernah coba tapi belum ada segi gitu kalau misalnya gak pernah coba kan kayak ya penasaran terus gitu jadi aku tuh memang orangnya sangat-sangat nekat dan juga setiap ada peluang cobalah coba-coba jadi di saat gak masuk yaudah gak apa-apa yang penting udah coba gitu beneran ada kesempatan gas ada kesempatan gas gitu pernah ngisi lagu dimana gitu pernah? kalau untuk film baru ini baru ini? tapi untuk manggungnya? kalau manggung Alhamdulillah belum banyak banyak tapi ya belum banyak banget tapi ya Alhamdulillah udah beberapa event aku isi kayak gitu dimana aja? waktu tuh pernah isi di UNICEF jadi UNICEF pernah punya charity concert di Surabaya terus habis itu aku dipanggil buat ngisi kayak gitu terus sebenernya aku juga sering banget dipanggil beberapa acara kantor untuk menyanyikan lagu mengeningkan cipta jadi lagu mengeningkan cipta tuh kan sebenernya lagu yang mungkin dianggap remeh atau mungkin kayak ya itu lagu biasa tuh lagu anak esnya juga bisa tapi aku menyanyikan itu dengan versi seriosa dan Alhamdulillahnya sekarang aku banyak hidup dari situ gitu sama Indonesia Raya juga Indonesia Raya ya oh jadi semua lagu bisa ya di mix untuk seriosa gitu tapi emang suara Mbak Padila itu tinggi asli saya nyoba ya sampe danga gitu tinggi banget tapi keren sih keren mau di spill deh apa-apa ya lagunya ya kita spill lagu yang akan diangkat untuk OST air mata di ujung sajadah gitu Masa siapa ada lagunya? oh Minus One oh belum nyanyi kan? tapi aku ada di handphone sih itu ada di oh mau nyanyi full? enggak enggak usah oh yaudah akapela aja apa itu? akapela maksudnya enggak pakai musik oh gitu boleh 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 pas ref dulu oke sekarang langsung aja enggak apa-apa oke jadi lagu ini menceritakan tentang seorang ibu yang dibohongin selama 7 tahun jadi dibilang anaknya sudah meninggal tapi ternyata masih hidup ternyata masih hidup ya dan akhirnya waktu setelah 7 tahun akhirnya ibu kandung sama ibu sambungnya kayak perang batin gitu jadi lagunya super deep memperebutkan anaknya itu ya wow sih lihat trailernya ih artisnya juga keren-keren ya keren-keren ada Citra Girana jadi Nolan juga Titik Amal oh ada Titik Amal ih rebutan iya coba aku nyanyi ini ya tadi kayaknya sudah ada deh manisbannya di Hanif oh boleh mau aku pakai manisbannya oh coba dulu aja biar keren gitu loh biar masyarakat Indonesia kan kurang begitu mir-mir mir-mir masyarakat Indonesia juga kan kurang begitu apa namanya mendalami ya tentang serius saya itu jadi biar sekalian kalau emang serius saya itu gak main-main mau nyanyi udah lah udah gak usah gak usah gak usah gak apa-apa udah ada manisun ya kak jadinya udah sih oh yaudah kapal aja ya oke guys aku nyanyiin refnya ya mir-miraya refnya dawhai yang telah lama kebatik sumbahan dan terus lirih berbagi doa yang pernah ku ucap surga tak menjawab betapa sungguh tega hatimu mencuri yang dikariskan untuk ku hati yang dulu terluka dirundung dilema sudah aduh aduh jantungku langsung jantungnya kenapa kak? gak kuat kami keren mak itulah kehebatan dari mak fadila jadi emang seriosa itu genre yang harus bener-bener mendalami kalau dia sudah mendalam itu keren banget kan kayak meligus lo kan keren banget tapi sebenarnya ini bukan seriosa sih bukan seriosa ya ini masih pop oh masih pop itu kan tapi nadanya nada sendu gitu ya iya iya tapi sebenarnya belum masuk seriosa oh belum masuk seriosa kalau seriosa itu dispil lagi seriosa itu mungkin mungkin lebih ke emm sih kok aku lupa mungkin lebih ke kayak yang time to say goodbye mungkin lebih ke kita sih maaf ya ini cuman tapi masih keren kok masih keren terima kasih damai nih bos segol dong kok damai eh dawai dawai kok damai kualai ya gak apa-apa lucu itu lucu bisa buat ini highlight ini jadi jangan di highlight kan terus ke depannya gimana mbak ke depannya pasti bakal rilis-rilis lagu lagi dan aku berharap mungkin ada film lagi yang mau nangorin buat aku dan aku berharap lagu dawai ini juga bisa diterima sama banyak orang sama bisa membuat Fadla Intern lebih didengar lagi amin dan semoga ke depannya lebih lancar dan sampai ke go internasional amin kapok tangan thank you kak mungkin itu dulu cukup ya besok-besok kalau main ke solo bisa langsung kesini oke siap sekalian donor donor boleh donor dapat es krim kok oke boleh jadi kalau mau cek profil mbak Fadila sudah ada ya di youtube terus di sportify lagu-lagu jangan ragu karena kualitasnya emang gak main-main saya sendiri yang bertanggung jawab jawab aja sih gak mau itu terima kasih karena telah mendengarkan youtube PMI Solo saya pilih mohon diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye